Anda menyisihkan jasa update pemirsa terkait ditetapkan ya Kota Bogor sebagai zona merah COVID-19. Sejumlah petugas dinas kesehatan Kota Bogor membagikan masker pada warga di sepanjang jalan Juanda. Petugas juga mengimbau agar langsia dan anak-anak tidak beraktivitas di luar rumah karena rawan terpapar COVID-19. Kampanye besar-besaran penggunaan masker semakin digalakkan Pemkot Bogor semenjak ditetapkan ya kawasan zona merah COVID-19. Kota Bogor saat ini memperlakukan kebijakan PSBB berbasis mikro dan komunitas. Pasalnya sebanyak 104 RW di Kota Bogor dinyatakan sebagai daerah merah penularan COVID-19. Selain melarang anak dan langsia untuk keluar rumah, Pemkot Bogor juga memperlakukan jam malam untuk aktivitas warga. Kita terus mengkampanyekan Pemkot Bogor kesehatan dengan melihat kondisi kekembangan COVID-19 Pemkot Bogor yang saat ini terus meningkat. Bahkan kemarin dari GTN kita berada di zona resiko tinggi atau resiko zona merah. Sehingga kita harus selalu mengingatkan warga untuk terlalu peduli. Kemudian juga warga untuk taat patuh pada kontrol kesehatan. Strategi kita, kita ke PSBM dan PSDK. Yang artinya bahwa pekatangan sosial berpengkala itu atau berpengkala komunitas.